Halo gamers, bersama saya, saya kondisikan game mythic samkok Seperti biasa, sebelum video dimulai, saya mau promosi lucu atau poppy gaming shop Pada di atas, link deskripsi yang pasti lebih aman, terpercaya dan lebih murah Sekitar 20% dibanding kalau kalian beli in-game Jadi langsung saja ngegas ya guys, kalau mau top up Nah sekarang di video kali ini, saya akan membahas Fitur yang terbuka di level 85 ini ngaruh banget guys Jadi sekarang saya punya 3 tim disini ya Nah ini kan sebenarnya keuntungannya game ini menurut saya Jadi disini tuh, equip termasuk si artifact Ya itu semuanya tuh ngikut coy Tim 1, tim 2 itu semuanya sama Jadi lu gak perlu naikin satu-satu Yang lu perlu naikin satu-satu cuma dupe bintang dari hero tersebut Ya karena ini kalau ganding bintang 6 disini lu masukin hero apa Jadi gak jadi bintang 6 dia Tapi kalau gear ini semuanya tuh include, semuanya sama Semuanya sama persis guys Oke ini misalnya gue ganti ya, gue ganti tim 2 Misalnya ya gue switch Nah semuanya sama persis Cuma bintangnya doang yang beda guys Jadi cuman perbedaan di bintang Jadi lu enak, lu tinggal ngegas aja di gearnya nih Lu gak usah ngebuild 3 tim secara bersamaan Yang lu perlu build itu adalah dupe hero-nya saja Seperti itu oke Nah keuntungannya apa aja bang Keuntungannya itu yang pertama Yang gue greget banget ya menurut gue tuh di CS Territory War Menurut gue disini nih Jadi lu bisa 3 tim yang nambang sekarang Seperti itu oke Nah kedua apa? Kedua itu lu bisa nyalain fitur guidance ini nih Disini jadi lu sudah bisa 3 tim Nah ini juga sudah dikasih tau sama dia Ini mentok ya Ini mentok 3 tim doang guys Lu gak bisa 4 tim Lu mau level nanti lu tinggi Kayak gue gak tau nanti kalau misalnya di update patch atau gimana ya Jadi 4 atau apa Tapi kalau sekarang sudah maksimalnya di 3 3 tim sudah maksimal Seperti itu Semoga aja sih dia gak ngehajar terus Nanti jadi 4 tim, jadi 5 tim Itu akan gap antara Sultan dengan free to play Akan makin parah ya Kalau udah 3 begini kan at least Udah mentok nih Lu tinggal aja naikin Naikin bintang-bintang ini semua lu naikin Gearnya lu naikin semua Sampai ujung-ujungnya mentok nih Nanti gue mungkin besok Gue akan coba bikin ciduk ya Gue akan ciduk Top server di Top ID di server gue nih ya Si Kim Chris ini nih Ya ini udah bintangnya udah greget banget sih Ini gue akan coba ciduk nanti ya Kita bisa lihat view line upnya kok Gearnya kita ciduk Insignianya kita ciduk Dan kayak tanya sih Seminggu yang lalu dia udah habis sekitar 12 ribu US dollar ya Berarti kan tuh 12 ribu Dikali anggap deh ya Sekarang US dollar 15 ribu Berarti Sudah 20-an lah ya 20 jutaan Eh 200 jutaan lebih loh guys Anjir Dikali 15 ribu ya Coba dulu guys Gue hitung guys Anjir mencongak gue udah parah nih 180 juta itu udah seminggu yang lalu Yang sekarang sudah pasti nambah ya Karena kan pasti ngeborong juga Untuk progress makin menggila juga ya Seperti itu Nadi yang Raking 2 nya terakhir katanya minggu lalu Sudah habis 80-an deh Katanya sih Ya ini sih Gue kenalnya sih sama si Yuki Ini si Yuki ini kayaknya udah 40-an ya 40-an apa 50-an gitu Kalau gue gak salah inget ya Dari ngobrol-ngobrol Nah lanjut ada apa lagi bang Nah disini itu Lo akan makin gampang naikin CP-nya yang pertama Lalu disini ada yang namanya dungeon Yang tadi cuma story mode doang Sekarang ada yang namanya campaign disini guys ya Campaign ini buat apa bang Nah ini untuk Ngumpulin War sama spring ini guys ya Spring anal sama war strategis Kalian bisa kumpulin Nanti disini Walaupun memang ini Satu, dua, tiga Jadi cuma dapet tiga sama tiga ya Disini ya Jadi gak terlalu banyak Dan disini juga ada jatahnya nih Ada remaining daily first clearance Jadi cuma 10 kali doang per day Jadi Wajib kalian gak skoy ya Kebukanya juga di level 85 tentunya Karena disini kalian sudah perlu Tiga team Nah tiga teamnya itu Lo wajib bintang tiga semua tuh Ya Wajib bintang tiga semua untuk ini Ini kan gue bintang tiga semua tuh ya Bintang tiga semua jadi Sepuluh kali ya Berarti lo dapetnya 30 Jadi Indian sebenarnya semuanya tetap harus kuat juga sih Atau semuanya mesti bintang tiga juga Mesti menang lah intinya Gak bisa yang dua menang Satu kalah Tuh kan bintangnya cuma dua Seperti itu guys Oke Nah Terus mungkin gue sekarang Mau sedikit nge-spill lagi guys ya Nge-spill mengenai Apa yang bisa di-spill gitu ya Jadi Perlukah tanker Atau perlu Gak perlukah tanker Atau seberapa ngaruhnya Sword Brother Atau enggak gitu ya Gue akan coba spill Setelah gue Nge-gas Gacha dulu tentunya guys Ada 40 Gue tetap gas unca aja ya Menurut gue sih Kalau kan beberapa yang nanya ke gue Bang Mendingan dua red Apa satu red aja Kalau menurut gue free-to-play Lo spender satu red aja Lo fokus satu red aja udah Karena buat dapetin aja kan agak sulit ya Fokus satu red Sampai dia mentok Baru lo lanjut ke rednya selanjutnya Udah kayak gitu aja Nanti saat Yang si rednya ini Lo gas pake Insignia Pake gear yang terkuat Seperti itu ya Ini gue disini aja tuh Agak berat nih dapetnya Gue udah 103 tuh Belum dapet lagi Banyakan pity Cuman ya Teoris lo bersyukur aja lah guys ya Gak belengeluh guys Teoris lo bersyukur aja guys Oke masih zong It's okay Masih ada gak nih gue gaca 15 masih ada Let's go Set Gak muncul ya Aduh kuning doang guys Siapakah dia Oke Buliansi Harapnya sunce guys Ini ada 5 Kita keteng guys Sekali-kali diketeng lebih hoki ya Belum muncul juga Mesti masuk tipi ya Kalau masuk tipi baru guys Langsung saja kita rekrut Oke gak ada guys Zong.com guys It's okay guys ya Teoris lo bersyukur guys Lalu disini ada event Ada sworn brother juga Ini kita akan coba ya Semoga dapet red ya Anjir gue Insignia aja belum ada red Gear juga belum ada rednya coy Gila sih Tapi gak apa-apa guys Teoris lo bersyukur ini Kemungkinan bisa dapet nih Feeling gue dapet nih hari ini nih Let's go Teoris lo bersyukur Aduh Kalau udah disini-disini Ini kayak kebelet kencing rasanya coy Aduh lewat anjay Ayo please Aduh Let's go Kita klik-klik Anjay Ani Please Terus Aduh Aduh lewat lagi Kayaknya dapet macau Oke not bad Let's go Anjir Ini masih ada satu Dua Empat Tujuh ya Dapet gak di tujuh lagi guys Ini masih tiga hari sih Semoga dapet ya Anjir Semoga dapet coy Semoga dapet coy Pusing Balaberby Cuy Nah insignianya Gue disini ada beberapa item Insignia nih Jadinya nih Ada dua Kalau gak salah inget itu Ambil yang mana bang Buat yang insignia ini Kalau menurut gue sih Kalian ambil yang sesuai Dengan kebutuhan kalian Tentunya damage dealer Ya udah pasti nih Susu cu Ini buat damage reduction Biar gak cepat mampus Ini gue ninping juga Ini ternyata bagus banget ya Tuh Saat AP temen lo udah mau mampus Diboleh 50% Langsung otomatis di heal Jadi gak cepat mampus coy Ya bisa dua kali juga Per round coy Anjir Guna banget ya Ini bisanya ke support Tapi ya bukan ke healer Bukan ke healer Warrior ya Seperti itu guys Lalu Menurut gue Ada siapa lagi yang oke Ini kayak si Fazing ini juga cukup oke nih Increase damage reduction Keseluruhan Pokoknya kepake yang Kalau bisa buat tim-tim ya Nih si sun luban nih Jadi gue udah pake ini Ke si sun luban gue Insignia yang memang Untuk tim Ya tadi gue dapet Dapet lagi tuh Tadi dapet apa Dapet insignia apa tuh Tadi random ya Nah udah gue Udah gue fazeng ya Terus gue pake ini Pake gue nginping Sama yang ini nih Gue pake ini buat Ngeheal-ngeheal gitu Ini gak terlalu Greget ya ternyata ya Kalau gue pikir-pikir sih Ini gak terlalu greget sih Ini di si dong cuo nih Gak terlalu greget Gak terlalu greget Greget banget lah ya Si dong cuo ini Jadi menurut gue Gue gak rekomen dong cuo sih Nah ini gue tadi Dapet insignia Apa sih tadi Dapet macau HP di 50% Nah ini untuk tank ya Restore HP tuh Bisa proc Satu time In each round Oke let's go Kita pakein aja guys Tanpa berlama-lama guys Oke ini ada guidance lagi Udah dapetin Insignia nya lagi Kita gasquill lagi guys Apakah ada lagi Career Udah ya Gak ada apa-apa lagi Event Universal guidance Set 935 Untuk kesini Gue gak yakin bisa Ini 2 real lagi Kita kejarin ini aja lah ya Sini berat lah Terlalu jauh Kayaknya kita gas disini aja Karena disini aktif 18 guidance nya Udah mentok juga nih Jadi harus aktif 3 guidance Of status yang ini nih tuh 3 guidance of status Yang start level Apa yang insignia sih nih Ini nambahnya cepek Ini banyak nih anjir nih 3 guidance Ini kah Oh ini nih Ini nih guys Lu harus sampe disini nih Ini gue masih 82 Anjir Masih jauh Coy Jauh Coy Yaudah lah ya Gak apa-apa guys Teori sobris Syukur Nah sekarang Gue akan nge-spill sedikit Nge-spill sedikit Mengenai Hero-hero yang Tank itu tetap diperluin Si Indian ya Tetap diperluin Cuman menurut gue Kalian tetap harus nge-gas tuh Yang Ininya dulu guys Damage dealernya dulu nih Kalian taruh di posisi 1 Soalnya kan dia Cepat bunuh musuh kan ya Nah ini Temen gue punya Ini si Naon Ini anak discord juga Dia juga Sepuh dari CBT dulu Ini dia sekarang main Shu ya Disini tuh Dia udah mentokin sih Dia punya Pokoknya semua resource yang ada Dia masukin ke satu hero Ini si Zouyunya nih Zouyunya dia nih Jebret Terus dia kasih beginian-beginian nih Nah ini ada Sword Brother ya Notabene Jadi dia taruh di line up Di depan pun Gak ada masalah Tapi kan memang lu perlu Taruh di depan Untuk cepat bunuh musuh ya Untuk bunuh musuh cuy Kalau lu taruh di Kedua, ketiga Itu tuh kadang Nyusahin coy Dia bikinnya kayak gini nih Zouyun di depan Lalu Zizun Luban ini support Setau gue ini untuk Ngasih invisible deh Jadi begitu Zouyunya digebuk Nih gak langsung mati Di invisible gitu sama dia ya Invisible shield tuh dari mana bang Itu dari Tiger Artevac Seperti itu Pokoknya Gue udah bikinin playlistnya Kalian bisa searching-searching aja ya Gue udah bahas juga Kalau mengenai Artevac atau treasure ya Namanya treasure guys Artevac atau treasure Disini nih Gue kasih disini Jadi dia ngasih invisible Gitu ya Ini juga ada Ada support juga Ini juga bisa kasih invisible Terus kasih Insignianya juga yang Buat support Kayak tadi tuh Yang gue bilang tuh ya Yang nambahin Demang reduction ke seluruh tim Nambahin attack ke seluruh tim Yang kayak gitu-gitu guys Oke udah Mungkin segitu aja Jadi video kali ini guys Semoga bermanfaat Semoga informatif Jangan lupa basah Pertama komen Nyalain juga lonceng terkasihnya Supaya kalian Info-info menarik Seperti game ini Terusnya dari gue Besok kita akan ciduk-menciduk Sultan-sultan Di server gue ya Jadi stay tune terus aja Kita lihat sejauh mana nih ya Pertarungan antar sultan Di server gue guys Oke deh segitu dulu aja guys Thank you for watching And see you next video Bye bye Ciao